Ustaz, mana yang lebih diutamakan, menikah dahulu atau membahagiakan orang tua terlebih dahulu? Berarti nih, saya kira ini pertanyaannya mungkin perlu diluruskan, artinya kalau kita merujuk kepada yang disampaikan oleh Rasulullah Jadi perintahnya Kanjeng Nabi itu Mas Mahesa terhadap para pemuda maupun pemudi, bareng siapa yang sudah kemudian punya kemampuan dirinya untuk menikah, Apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah adalah Engkau harus menyegerakan untuk menikah, bukan malah menunda-nunda menikah Kenapa hal ini terjadi Mas Mahesa? Karena jelas khubus syahwat ya, bahwa Bahwa kita sebagai manusia secara umum ini diberikan satu syahwat, satu kecenderungan hati kita Untuk terus kita ikuti, kita lakukan berupa apa ketertarikan kepada orang lain dalam hal ini adalah Kalau laki-laki tertarik kepada wanita, kalau wanita tertarik kepada seorang laki-laki Artinya kalau siklus ini normal, ini pasti muncul gerget ini Nah gerget yang muncul ini, kalau memang sudah ada kemampuan menikah, oh jadi tunda-tunda Ada banyak selalu alasan-alasan, saya masih pengen membahagiakan orang tua, saya masih pengen tinggal dengan orang tua Yang menjadi pihak untuk dijadikan alasan itu adalah bapak ibunya, orang tuanya Seolah-olah malah menjadi penghalang ya? Seolah-olah malah bapak ibunya yang menjadi penghalang dia untuk segera beribadah Dan ingat, ibadah yang sangat luar biasa itu Mas Mahesa, itu pernikahan Yang haram menjadi halal Semua perilaku kita kalau ada niatan kebaikan itu jadi sebuah pahala Sejak dari mulai tidur sampai bangunnya, coba Luar biasa ini Jadi jangan kemudian ini malah peluang untuk segera menikah ini dihindari Karena alasan kita yang sifatnya pengen membahagiakan orang Padahal siapa tahu orang tuanya malah jauh lebih bahagia kalau anaknya nikah Saya kira dengan jalan nikah itu tidak akan menghalangi kita untuk berbakti Tidak akan menghalangi kita untuk kemudian menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka Nah pun tidak menghalangi dengan jalan pernikahan ini Kemudian kita silaturohim dan seterusnya Malah kalau sudah nikah silaturohimnya bisa jadi rami-rami Nah ini yang paling luar biasa Yaitu jawaban dari Ustadz Misbah Jika pertanyaan Anda adalah memilih menikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu Jelas jawabannya adalah menikahlah terlebih dahulu Begitu Ustadz ya Semoga bermanfaat untuk Anda dan Anda segera menikah Amin 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 selamat menikmati